Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Empat sungai di dunia ini mengalir dari mata air surga Sungai adalah aliran air besar dan memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu yaitu sumber menuju ke hilir atau muara Di dunia ini banyak sekali sungai yang dapat kita jumpai Tapi tahukah anda bahwa ada empat sungai yang mengalir langsung dari mata air surga Sungai apasajakah yang Rasulullah s.a.w. sebut airnya langsung dari mata air surga Simak video ini sampai akhir untuk mengetahui penjelasannya Ada banyak sungai yang ada di dunia ini Namun Rasulullah s.a.w. menyebut empat sungai ini secara khusus dalam sabdanya Sungai memiliki arti penting bagi daerah yang dialirinya Dari sekian banyak sungai yang ada, ada empat sungai yang sumbernya langsung dari mata air surga Empat sungai ini juga dipujuk oleh Rasulullah s.a.w. dan menyebutnya sebagai sungai surga Hal ini sesuai sabda Rasulullah s.a.w. Dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. bersabda Seihan, Jaihan, Nil, dan Yufrat semuanya adalah sungai-sungai surga Hadis riwayat muslim Sebuah riwayat dari Ibn Abbas, Rasulullah s.a.w. bersabda Bahwa Allah s.a.w. menurunkan sungai-sungai tersebut dari sumber mata air yang sama dengan yang berada di surga Yakni di lapisan yang paling bawah Sumber mata air ini dilindungi oleh sepasang sayap malaikat Jibril s.a.w. Ia menitipkannya pada gunung yang kemudian mengalirkannya ke bumi Bagaimana penjelasan sungai-sungai tersebut? Berikut ulasannya Yang pertama adalah Sungai Seihan Sungai Seihan merupakan salah satu sungai yang dipuji Rasulullah s.a.w. dalam hadisnya Hal ini menunjukkan bahwa Sungai Seihan adalah salah satu sungai yang istimewa Menurut Dr. Syauki Abu Khalil dalam Atlas Al-Hadis An-Nabawi Yang merupakan pakar hadis mengatakan Sungai Seihan merupakan sungai besar di wilayah Syam Di daerah Al-Musaisah Sungai itu mengalir dari anak bukit Anadolu di pengunungan Entetoros Melewati Adana dan bermuara di Laut Tengah di timur Laut Teluk Iskandarun Sedangkan menurut Wikipedia, Sungai Seihan atau Sihun adalah sungai terpanjang di Turki Yang mengalirkan air hingga Laut Mediterania Sungai itu membentang sepanjang 560 km dari mata air yang terdapat di pengunungan Tahtali Provinsi Sivas dan Keiseri di pengunungan Entetoros Hingga ke Laut Mediterania melalui sebuah delta yang luas Anak sungai utamanya adalah Zamanti dan Goksu Yang bertemu dan bersatu di Aladak, Adana dan kemudian membentuk Sungai Seihan Sungai Zamanti berasal dari dataran tinggi usun di Pinermasi, Keiseri dan melewati Tomarza Develi dan Distrik Yahyali dari Keiseri Pada zaman kuno, sungai itu biasa disebut Sarus dan datarannya dinamakan Silisian Sungai Seihan mengalir menuju kota Adana, satu-satunya pemukiman yang berada di dekat sungai itu Beberapa jembatan dan kaki-kaki jembatan membelah sungai di Adana Di kota itu terdapat sebuah jembatan batu yang terbuat dari abad keempat Masihi Sungai itu bertemu dengan Laut Mediterania di Capedeli Aliran Sungai Seihan dibendung menjadi sebuah dam di kota Adana Yang berfungsi untuk mengairi irigasi, tenaga listrik dan mengendalikan banjir Di wilayah Yedi Gozeh dan Katalan juga terdapat dam atau bendungan di aliran Sungai Seihan Untuk kepentingan yang sama pula Menurut Dr. Silgi, dahulu umat muslim tidak berada di dekat sungai itu Di wilayah pesisir Syam, kecuali di kota Adana, di sekitar Tarasus dan Al-Musaisah Adana merupakan kota terbesar keempat di Turki Kota itu adalah ibu kota provinsi Adana, Turki Kota itu dikenal sebagai pusat pertanian dan perdagangan Terletak di pinggir sungai Seihan Kota Adana menjadi wilayah yang subur Kota itu terletak sekitar 30 km dari Laut Mediterania Tepatnya di selatan pusat Anatolia Jumlah penduduk di provinsi itu mencapai 1,6 juta jiwa Dan menjadikannya sebagai kota berpenduduk terbesar kelima di Turki Yang kedua adalah Sungai Jaihan Sungai Jaihan dikenal pula dengan nama Almudaria Yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Asia Tengah Di dunia barat, sungai ini terkenal mulai dari zaman Yunani hingga Romawi Dengan nama Sungai Oksus Orang Arab mengenalnya dengan nama Sungai Jaihan Sungai ini memiliki panjang sekitar 2.540 km Dan berbentuk dari persimpangan Sungai Fakash dan Panj Sungai yang memiliki debit air sekitar 97,4 km per tahun itu Mengalir dari pengunungan Pamir ke arah barat laut Melewati perbatasan antara Afganistan dan Tajikistan Uzbekistan dan Turkmenistan Sebelum mengalir ke gurun Karakum di Turkmenistan dan Uzbekistan Sungai ini berakhir ke Laut Aral melewati delta yang luas Seluruh airnya berasal dari pengunungan tinggi Dengan curah hujan sekitar 1.000 mm per tahun Meskipun berasal dari sumber air berskala besar Penguapan musim panas menyebabkan tidak semua air yang mengalir di sungai itu mencapai Laut Aral Salah satu sumber mata air Sungai Amudaria atau Jaihan adalah Sungai Pamir Yang bersumber dari Danau Zorkul atau juga dikenal dengan Danau Victoria di pengunungan Pamir Sungai itu bergabung dengan Sungai Wakan yang merupakan perpanjangan dari Sungai Panch Secara mencatat pada periode-periode yang berbeda Sungai ini mengalir ke Laut Aral dan Laut Kaspia Pada zaman dahulu sungai ini dikenal dengan nama Faksu di kalangan orang-orang Indo-Area Dalam sejarah Afganistan kuno sungai ini disebut Sungai Khosan Pada periode Sasaniyah di Persia Tengah sungai ini dikenal sebagai Sungai Wehrot Yang secara literatur berarti Sungai Yang Baik Yang ketiga adalah Sungai Nil Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia yang mengalir sepanjang 6.650 km Ataupun 4.132 mil dan membelah sekitar 9 negara dibunuh Afrika Dalam peradaban Mesir kuno, Sungai Nil memiliki peranan sangat penting Daerah sedimentasi di sepanjang aliran Sungai Nil memiliki tingkat kesuburan yang tinggi Sehingga memungkinkan penduduk Mesir mengembangkan pertanian sejak ribuan tahun lalu Air Sungai Nil bersumber dari danau di wilayah Rawanda dan Burundi, Modern Sungai Nil sangatlah unik Setiap tahun akan meluap dan mengekembangkan banjir di sepanjang datarannya yang penuh oleh pemukiman pertanian Banjir tahunan ini disebabkan karena hujan musiman yang lebat dan mencairnya gletser-gletser di puncak gunung Setelah banjir tahunan, Sungai Nil surut akan meninggalkan endapan tanah yang sangat subur berbentuk lumpur tipis Sebagai negeri yang memiliki curah hujan yang rendah, pertanian Mesir dan negara-negara Afrika lainnya sangat bergantung pada Sungai Nil Saat Sungai Nil tidak mengalami banjir tahunan, maka akan berakibat pada kelaparan dan penciklik parah Sungai Nil menjadi tempat di mana Nabi Musa AS saat masih bayi dihanyutkan untuk menghindari kekejaman Firaun Menurut cerita dari Kitab Suci, Firaun mendapatkan ramalan bahwa akhir kematiannya ada di tangan seorang anak laki-laki yang lahir dari kaum budak Yahudi Sejak saat itu, Firaun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh Saat Nabi Musa AS lahir, ia disembunyikan di dalam kota dan dihanyutkan ke Sungai Nil yang bermuara pada tempat pemandian istri Firaun Tak diduga, ternyata istri Firaun langsung jatuh hati dan mengangkatnya menjadi anak Pada saat Nabi Musa AS dan Nabi Harun mengajak Firaun untuk kembali ke jalan yang benar dan ditolak mentah-mentah Allah SWT menurunkan azab dengan mengubah air Sungai Nil menjadi merah darah Pada saat itu, air Sungai Nil tak bisa dikonsumsi dan menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian penduduk Yang keempat adalah Sungai Yufrat Sungai ini banyak disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda Hari kiamat tak akan terjadi sebelum Sungai Yufrat mengering dan menyingkapkan gunung emas yang mendorong manusia berperang 99 dari 100 orang akan tewas dalam pertempuran dan setiap satu dari mereka berkata Mungkin aku satu-satunya yang akan tetap hidup Hadis riwayat Bukhari Telah meriwayat lain, Rasulullah SAW bersabda Sudah dekat suatu masa di mana Sungai Yufrat akan menjadi surut airnya Lalu tertampak perbendaharaan daripada emas Maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu Hadis riwayat Bukhari Muslim Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda Segera Sungai Yufrat akan memperlihatkan kekayaan gunung emas Maka siapapun yang berada pada waktu itu tidak akan dapat mengambil apapun darinya Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang sama Dalam hadis itu, Rasulullah SAW bersabda bahwa Sungai yang mengalir di tiga negara besar Turki, Suriah, dan Irak itu pada saatnya nanti akan menyingkapkan harta karun yang besar berupa gunung emas Selain itu, dalam kitab Al-Burhan Fi'alama Al-Mahdi Akhir Zaman Diungkapkan bahwa keringnya Sungai Yufrat merupakan saat datangnya Al-Mahdi sebagai akhir zaman Hadis itu membicarakan tentang Sungai Yufrat Dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Al-Furat atau air paling segar Menurut Dr. Syauki Abu Khalil dalam atlas Al-Hadis An-Nabawi Yufrat adalah sungai yang mengalir dari timur laut Turki Sungai itu membelah pengundungan Toros Lalu melewati Suriah di kota Jarablus Melewati Irak di kota Al-Bukmal Dan bertemu Sungai Trigis di Al-Qurnah yang bermuara di Teluk Arab Panjang sungai itu mencapai 2375 km Dua anak sungainya, yakni Al-Balikh dan Al-Khabur, sudah mengering Pada saat Nabi Muhammad SAW memprediksi masa depan Sungai Yufrat lewat sabdanya Wilayah subur di daerah Mediterania itu masih dikuasai oleh dua kekuatan besar Persia dan Bizantium Sungai Yufrat adalah garis batas alami dari dua kerajaan tersebut Selain berada di kawasan Suriah dan Iran Kekuasaan Persia ternyata juga mencakup daerah Yaman Hingga daerah di sekitar Laut Merah Sedangkan Bizantium mencakup sebahagian Suriah, bahagian Utara, dan Turki hingga Eropa Seiring perkembangan zaman, dengan kebangkitan Islam dan bersatunya daerah-daerah di Arab Dua kekuasaan besar itu mau tidak mau menjadi terpengaruh Islam menjadi kekuatan baru dan mulai menunjukkan paringnya pada masa Khalifah Abu Bakar Gesekan pun mulai terjadi Persia dan Bizantium tidak bisa lagi menganggap enteng kekuatan negara Islam Kaisar Persia sempat mengirimkan pesukan untuk menyerang Madinah Bizantium juga menyerang kawasan utara kekuasaan negara Islam Yang mengibatkan terbunuhnya Jentral Muslim Zaid bin Haris Pasukan Islam mulai menggenggam kemenangan pada masa Khalifah Umar bin Khattab Saat itu, kekuatan negara Islam berada di atas dua kerajaan besar yang sudah ada sebelumnya itu Selama 10 tahun, beragam pencapaian dalam dunia militer didapatkan Pergerakan ke Syria, negara yang dilintasi sungai Yufrat Dimulai pada era Umar Sebahagian daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Bizantium Akhirnya berhasil ditaklukkan oleh kekuatan pasukan Muslim Sementara itu, Persia merasa khawatir Mereka sudah kehilangan kekuatan pada kawasan perbatasan di sebelah barat sungai Yufrat Beberapa peperangan pun terjadi antara kerajaan Persia dan pasukan Muslim Pada akhirnya Persia berhasil tunduk di bawah kekuasaan pemerintah Islam Wilayah itu kemudian menjadi salah satu bahagian penting bagi penyebaran agama dan peradaban Islam di seluruh dunia Penaklukan terhadap Persia inilah yang juga menandai awal mula peradaban Islam di sisi sungai Yufrat Khalifah Umar bin Khattab kemudian membentuk wilayah-wilayah administratif untuk memudahkan proses pemerintahan Beberapa wilayah itu adalah Makkah, Madinah, Suriah, Jazirah Wilayah di antara sungai Trigis dan Yufrat di Irak Basrah, Khurasan, Azerbaijan, Persia, dan Mesir Setiap gubernur ditempatkan di daerah itu Mereka bertanggung jawab pada sang Khalifah Pada masa-masa inilah agama Islam juga menjadi kuat di daerah-daerah tersebut Berkat kepemimpinan Umar, Islam sampai saat ini masih menjadi ideologi dan peradaban penting di daerah sekitar sungai Yufrat Namun dalam perkembangannya, apa yang telah diramalkan oleh Rasulullah SAW sepertinya mulai muncul Berbagai polemik soal ketersediaan air dari sungai tersebut selalu mencuat di antara tiga negara yang dilaluinya Pembangunan dam selalu menjadi permasalahan bagi negara-negara tersebut Pembuatan dam di Turki berpengaruh pada debit air yang mengalir di Suriah Pembuatan dam di Suriah akan mempengaruhi air yang sampai di Irak Meskipun belum sampai pada tahap peperangan, perdebatan soal air ini masih saja terjadi Banyak orang mulai khawatir bahwa Ramalan Nabi Muhammad SAW pada akhirnya akan menjadi kenyataan Ramalan itu telah disebutkan dalam hadis tadi Yakni sungai Yufrat akan mengering dan terjadi peperangan setelahnya Dan inilah video tentang empat sungai yang mata airnya bersumber dari surga Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua Amin wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh